Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas flywheel 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 atau bisa disebut dengan roda gaya atau roda gila ini definisinya flywheel adalah sebuah masa yang berputar dan digunakan untuk menyimpan tenaga di dalam mesin jadi jadi fungsinya yaitu menyimpan cadangan energi pada waktu energi yang disuplai lebih dari yang dibutuhkan dan melepaskan energi apabila energi yang dibutuhkan lebih dari yang dibutuhkan nah ini matematis dari desain flywheel ya di dalam flywheel ada namanya kecepatan yang bervariasi atau bisa disebut dengan fluktuasi kecepatan ya selisih antara kecepatan maksimum dan kecepatan minimum disebut dengan fluktuasi kecepatan maksimum ya seperti ini ya terus kecepatan rata-rata kita ketahui n1 plus n2 dibagi 2 ya sehingga koefisien fluktuasi kecepatan atau JS bisa dinotasikan sebagai n1 min n2 dibagi n ya n1 kecepatan maksimum n2 kecepatan minimum n itu kecepatan rata-rata sehingga kalau dimasukkan semua nilainya menjadi 2 kali n1 min n2 dibagi n1 plus n2 ya nah koefisien fluktuasi kecepatan ini digunakan untuk membatasi dalam merancang sebuah hoda gila atau flywheel ya nilainya bervariasi ini ya berdasarkan dengan jenis mesin ya yang digunakan ya ini nilai koefisien dari fluktuasi kecepatan ya ada macam-macam ya misalnya untuk crushing mesin itu 0,2 electrical mesin 0,003 ya nah terus koefisien fluktuasi kecepatan juga dihasilkan dari persamaan ini ya misalnya kita pakai untuk kecepatan angular ya CS sama dengan omega W1 gilangnya omega W2 dibagi omega W ya sehingga didapatkan 2 kali omega W1 min W2 dibagi W1 plus W2 ini itu angular ini atau kecepatan sudut ya terus untuk kecepatan linear V1 min W2 dibagi V atau D2 kali V1 min W2 dibagi V1 plus V2 ya dimana omega W sama dengan V dibagi R V dibagi jari-jarinya ya terus hubungan timbal balik dari koefisien fluktuasi disebut dengan koefisien mutlak ya atau koefisien of steadiness ya dan di notasinya seperti ini ya M ya M sama dengan 1 per cs berarti dibalik ya M sama dengan N dibagi N min N seperti halnya fluktuasi kecepatan energi juga mempunyai fluktuasi ya perubahan energi ini dapat ditentukan dengan diagram momen ya untuk satu kali siklus operasi ya diagramnya seperti ini ya untuk garis horizontal di notasinya mewakili sudut engkol yang berputar atau poros engkol ya terus untuk vertikal mewakili dari besarnya momen putar ya dalam praktek sebenarnya mesin diasumsikan melawan momen puntir ya momen puntir AF ini ya atau momen torsinya ya ketinggian dari A kecil ke A mewakili tinggi rata-rata dari momen puntir ya karena diasumsikan bahwa kerja yang dilakukan momen puntir tiap putaran adalah sama dengan kerja yang dilakukan melawan torsi sehingga luas persegi antara A kecil A besar F besar E kecil apa sebanding dengan kerja yang dilakukan untuk melawan torsi ya ini luasannya persegi panjang ini ya terus rata-rata perlawanan atau hambatan melawan torsi ini dia apa pada diagram ini bisa dinotasikan pada B, C, D, dan E ketika engkol bergerak dari A kecil ke P kerja yang dilakukan mesin sama dengan luas ini ya A kecil B besar P ini kerja yang dilakukan mesin ya sedangkan energi yang diperlukan diwakili oleh luasan ini ya persegi panjang ini ya A B B besar A besar ini ya ini ya apa namanya energi yang dibutuhkan terus kerja mesin ini A kecil B kecil B ya dengan kata lain mesin telah melakukan sedikit kerja pada luas ini ya jumlah energi yang diambil dari flywheel dan karena kecepatannya sehingga kecepatan flywheel itu menurun ya pada kondisi ini ya karena energinya membutuhkan energi cadangan dari flywheel itu sendiri ya terus sekarang misalnya engkol bergerak dari P ke Q ya kerja yang dilakukan mesin ditunjukkan pada ini ya P ini ya P kecil B besar C Q kecil persegi ini ya sedangkan kerja yang dilakukan oleh mesin ditunjukkan pada luasan ini ya sebesar ini ya P B B kecil C ini ya ini semua pekerja mesin ini ya sedangkan energi yang diperlukan ditunjukkan pada ditunjukkan pada ini ya P B besar C Q kecil karena mesin telah mengerja lebih dari yang diperlukan maka sama dengan luas B B ini ya B B kecil C ya terus energi disimpan pada flywheel karena itu kecepatan flywheel meningkat sementara engkol yang bergerak dari P ke Q ya demikian juga engkol bergerak Q ke R mesin melakukan kerja lebih dan putus untuk memasuk rugian akibat dari apa namanya hilangnya energi kerja flywheel memberikan sebagian energinya dengan demikian kecepatannya akan menurun sedangkan engkol bergerak dari Q ke R sehingga kerugian kerja ini bisa digambahkan pada grafik ini apa yang bawah ini ya C C kecil D ini kerugiannya terus engkol bergerak dari R ke S maka kelebihan energi diberikan kembali terus kecepatan akan meningkat ya kecepatan akan meningkat dari S ke E ini ini luasannya ini ya D E D kecil E E besar ya terus engkol bergerak lagi dari S ke E ya ada kerugian kehilangan atau kehilangan kerja terus kecepatannya menurun lagi variasi energi itu yang apa variasi energi di bawah garis rata-rata tahanan toksi disebut dengan fluktuasi energi yaitu luasannya ini ya dari apa BB kecil ini terus CC ini ya terus DDE ini fluktuasi dari energi ini contoh lain dari mesin 4 langkah ya mesin motor bakar 4 langkah fluktuasinya seperti ini ada suction compression walking dan exhaust ya terus yang ini contoh dari moment putar dari mesin muap ya terus berikut fluktuasi energi maksimum nah ini penjabaran dari diagram putar moment tadi ya ini misalnya sebuah mesin multi silinder seperti ini ya garis ag memakili nilai rata-rata torsi ya dari titik A1 A2 A4 A6 A3 A5 A6 ini rata-rata torsinya ya sedangkan ini dibawa oh ini dibagi dua maaf A1 A3 A5 area di atas torsi ini terus yang bawahnya A2 A4 A6 rata-rata torsi area ini memiliki jumlah energi yang diberikan atau pengurangan energi pada bagian mesin ya misalkan energi di A sama dengan E1 terus energi di B E ditambah A1 ini energi di B di sini energi di C E ditambah A1 min A2 kalau kita di sini berarti E ditambah A1 dikurangi A2 kalau di D E ditambah A1 min A2 ditambah A3 begitu seterusnya ya sampai di energi DG sehingga energi maksimum dari flywheel E plus A1 ya energi minimumnya E plus A1 min A2 plus A3 min A4 sehingga perubahan energi maksimum kita masukkan ke sini semua menjadi A2 min A3 plus A berikut kita bahas koeficien perubahan energi dapat ditentukan dengan perbandingan perubahan energi maksimum berikut kita bahas perubahan apa namanya koeficien perubahan energi dapat ditentukan dengan perbandingan antara perubahan energi maksimum terhadap kerja yang dilakukan persiklus persamaan seperti ini CE sama dengan perubahan energi maksimum dibagi kerja persiklus kerja yang dihasilkan persiklus satunya dapat dengan T kali teta T itu tolsi tt itu sudut putarnya sehingga kerja persiklus P x 4500 sebagai N P itu daya N itu putaran ini harga koeficien perubahan energi dari berbagai mesin jalan untuk satu silinder double acting steam engine mesin web double acting 0,21 untuk koeficien fluktuasi energinya terus ini energi yang tersimpan pada flywheel total energi flywheel adalah kemampuan flywheel untuk melepaskan sejumlah energi sisa total energi kinetik ini bisa diturunkan dari energi kinetik E sama dengan setengah MV kuadrat ini turunan dari setengah MV kuadrat M itu masa dari MG ini setengah MV kuadrat atau setengah I W omega W kuadrat itu moment inersia itu sama dengan W bagi G kali K kuadrat atau I MV MK kuadrat K itu radius flywheel bisa juga dipakai R kuadrat jadi MR kuadrat W per G itu masa atau M perubahan kecepatan flywheel dari W1 ke W2 pada perubahan energi maksimum yaitu energi kinetik maksimum dikurangi energi kinetik minimum jadi setengah IW 1 kuadrat dikurangi setengah IW 2 kuadrat kita turunkan seperti ini akhirnya menjadi seperti ini setengah IW kuadrat kali W1 min W2 dibagi W W1 min W2 dibagi W ini sama dengan kecepatan fluktuasi tadi ya kofisien kecepatan fluktuasi jadi IW kuadrat kali JS TS ya terus kita turunkan lagi IW kuadrat itu sama dengan ini ya harga dari ini apa inersia ya I kita turunkan jadi segini ya W per G K kuadrat kali W kuadrat kali JS ya sehingga apa perubahan energi delta E sama dengan W per G R kuadrat W kuadrat kali JS K ini sama dengan R K itu radius kita ganti R aja terus turunkan lagi karena apa namanya R kuadrat W kuadrat sama dengan V kuadrat maka E kali 2 JS ya ini turunan dari energi genetik tadi ya sehingga delta E E sama K kali 2 JS itu koefisien produktuasi energi tadi ya terus dimensi flywheel bisa dicari seperti ini ya W itu berat 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 flywheel sama dengan volume kali masa jenis flywheel seperti yang 2PR kali A kali rho 2PR ini luas penampak apa apa namanya 2PR ini volumenya A itu luas penampang A itu B kali T B itu lebar T itu tebal ini ada satu contoh soal luas satu kurva antara torsi yang dihasilkan pada garis-garis moment putar mesin multi silinder seperti ini harga moment putarnya sebagai berikut seperti ini diagram ini digambar dengan skala 1 cm atau 7000 kg cm 1 cm sama dengan 45 kecepatan mesin kecepatan putarnya 900 RPM terus fluktuasi kecepatan tidak lebih dari 2% dari kecepatan lata-lata untuk menemukan perpotongan dari pelek flywheel nama maksudnya apa perpotongannya 65 cm dari rata-rata diameter terus densitas material 7,2 mempunyai rim 4 lengan dengan lebar 2 kali dari tebalnya atau B sama dengan 2T ini gambarnya seperti ini log 2 AC di sini kita selesaikan satu-satu untuk skala dari moment 1 cm kali sama dengan 7000 kg cm skala sudut 45 derajat jadi 45 kali pi per 180 kita jadikan radian menjadi 1.4 pi radian 1 cm persegi dari diagram moment dikalikan hasilnya jadi 5500 kg cm terus kecepatan rata-rata mesin W 2 pin per 60 60 jadi dijadikan detik karena RPM rotasi per menit jadi kecepatan rata-rata mesin 94,26 radian per second terus untuk fluktuasi kecepatan W1 min W2 sama dengan 2% dari W terus untuk efisiennya efisien fluktuasi W1 min W2 dibagi W sama dengan 2% atau 0,02 untuk fluktuasi kecepatannya diameter rata-rata diameter rata-rata dari perpotongan tadi D sama dengan 65 cm jadikan radius separohnya 32,5 untuk masa jenis 7,2 gram per cm persegi atau apa namanya jadiin kilogram ya ini persegi maaf ini ini kipik maaf daya di A sama dengan E daya di B E sama dengan kalau di A tetap karena awalan kalau di B berarti min 0,35 kalau di C berarti min 0,35 plus 4,1 dan seterusnya sehingga fluktuasi masing dari daya kita masukkan ke sini didapatkan 4,5 cm persegi kita kalikan tadi sama skalanya tadi ya ini dapatkan untuk dayanya 24,7 50 kg cm per sekon ya terus untuk menghitung berat dari flywheel kita cari pada persamaan yang tadi ini ya delta E W per G R kuartar P kuartar P kuartar CS kita masukkan didapatkan beratnya 129,36 kg setelah itu kita luas kita hitung luas penampang ya A B kali T tadi kan lebar lebih 2 kali dari tebal ya 2T kali T berarti A sama dengan 2T kuartar ya ini dimana B sama 2T setelah itu kita hitung dari persamaan berat tadi ya kita masukkan semua beratnya tadi sudah ketemukan ya masukkan semua sehingga didapatkan T sama dengan 6,6 terus B lebarnya ke 2T berarti lebarnya 13,2 cm ya terus ini tegangan pada rim atau pelek flywheel ya pelek itu terdiri dari rim ya itu bagian terberat dari flywheel bagian sini hub itu untuk pusat dari lengah-lengah flywheel hub ini tempatnya poros ya terus lengan ini ya B itu tebal T itu eh B itu lebar T itu tebal D 0 itu diameter luar D I itu diameter D besar itu diameter dalam terus D kecil itu diameter hub ini ya tegangan yang dialami pada rim pelek bisa dibagi menjadi tiga ya itu tegangan tarik tegangan tarik diakibatkan oleh gaya sentri juga terus tegangan tekan di apa dicebabkan tegangan dari lengan rim terus tegangan susut diperoleh dari proses pendinginan waktu pengecoran logamnya ya atau sering cage ya tegangan ini digunakan untuk uji faktor keamanan aja atau safety faktor nya untuk tegangan sering cage kita bahas tegangan tarik tegangan tarik pada tepi rim diakibatkan oleh gaya janit bugar dengan asumsi rim longgar diakibatkan oleh lengan rim lengan flywheel tadi ini notasinya seperti ini B itu lebar rim T itu tebal A itu penampang R radius rata-rata flywheel terus rho masa jenis omega W kecepatan sudut V kecepatan linear T tegangan tarik ini sama seperti ini ya volume bagian elemen yang kecil A kali R kali A delta theta misalnya kita ambil sampel potongan ini ya volumenya ini berarti luas penampang kali jari-jari kali delta theta ini ya terus berat dari elemen terdapatkan DW masa jenis kali volume DW sama dengan Rho kali A kali R kali D theta sehingga untuk gaya set digugal kita turunkan jadi jadi DO F sama DW per G kali W kuadrat omega w kali R saya turunkan jadi ini ya Rho kali A kali R kuadrat kali D theta kali W kuadrat bagi G sepatan gravitasi ya ini gaya F nya kesana ya terus gaya apa gayanya ke arah sini sedangkan untuk santrifugal berarti ke arah luar saling menarik ini gaya santrifugalnya terus kita turunkan lagi komponen yang kecil tadi jadi persamanya jadi seperti ini akhirnya total gaya vertikal dari diameter rim X Y kita integralkan maka menjadi 2 Rho kali A kali R kuadrat kali W kuadrat per G sedangkan gaya vertikal ditahan oleh gaya 2 P tadi menjadi 2 P sama dengan 2 theta T kali A theta tegangan tarik theta tegangan tarik tadi ya terus kita masukkan semua didapatkan untuk tegangan tarik Rho per G kali V kuadrat berikut untuk tegangan bentuk atau tegangan bending akibat tarikan dari lengan tegangan ini didasarkan asumsi bahwa setiap bagian dari rim diantara 2 bahwa lengan sama halnya dengan sebuah balok yang mendapatkan support dari kedua ujungnya jadi ini kita turunkan dulu persamaan dari panjang ini dulu L sama dengan PD bagi N atau 2 PR bagi N N itu jumlah lengan beban merata tiap panjang akan sama dengan gaya sentri luka dari dua buah lengan tadi jadi bebannya berat sama dengan B kali T kali R bagi G kali W kuadrat R sehingga momen bengkok atau bending maksimum M sama dengan W R kuadrat bagi 12 terus W kita masukkan ke sini jadi B kali T kali B kali R maaf omega kubi kuadrat kali R radius nya ya dibagi 12 kali G untuk L tadi ya ini L kita masukkan ke sini ini untuk momen bending sedangkan ini untuk beban ratanya tiap cm panjang sedangkan untuk momen tahanan penampang Z tambah dengan 1.6 B T kuadrat terus tegangan bengkok tobe sama dengan M bagi Z M itu momen tadi momen bengkok Z itu apa namanya momen tahanan penampang dari Z itu tadi kita bagi kita kalikan semua ini dibalik sehingga didapatkan bt kali rho kali w kuadrat kali r dibagi 12 g kali 2 br per n kuadrat dibagi Z jadi tadi kan bt kuadrat 1.6 kali bt kuadrat ini dibalik ya sehingga tegangan gabungan to'i sama dengan to'i plus to'i 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 itu tegangan tarik to'i itu tegangan bending atau bengkok tadi ya apabila lengan flywheel tidak meregang sama sekali dan ditempatkan sangat dekat dengan satu sama lainnya gaya centrifugal tidak mengubah tekanan pada rim ya sehingga bisa dikatakan bernilai 0 ya pada sisi lain apabila lengan meregang pada perluasian yang disininkan dari rim atau karena adanya gaya aksi centrifugal maka tidak akan berpengaruh pada lengan dengan demikian B juga 0 hal ini sudah diberikan oleh ilmuwan G. Lansai bahwa lengan pada flywheel mengalami tegangan tarik sebesar 3 per 4 kali sehingga bisa diteruskan seperti ini ya tegangan gabungan sama 3 per 4 tote ditambah seperempat tope tegangan tariknya lebih besar daripada tegangan bendingnya terus kita masukkan semua bersamanya ini didapatkan untuk tegangan total rov kuadrat per G kali 0,75 seperempat 3 perempat tadi ya ditambah 0,5 kuadrat dibagi n kuadrat kali T terus untuk tegangan yang terjadi yang terjadi tadi ya kita apa kita simpulkan ya untuk tote ini 3 per 4 tote tegangan akibat dari aksi santrifugal atau tete 1 ya seperempat 3 per 4 tote atau 3 rov kuadrat bagi 4 G terus tegangan bengkok akibat torsi torsi tadi ya torsi itu kan gaya kali lengan ya sehingga beban pada arm sama dengan R N kali T ini bebannya ya nah terus momen bengkok maksimum momen itu kan gaya kali lengan beban kali lengan berarti gaya R N bagi T dikalikan lengannya itu R besar min R kecil ini tegangan pada lengan ya terus tegangan bengkok pada lengan sama dengan tobe 1 M dibagi Z ya atau T dibagi R N Z ya di kalikan R besar min R kecil sehingga tegangan tetap pada lengan di bagian hub sama dengan toi sama dengan to T 1 ditambah tobe 1 atau seperti ini ya kita jumlahkan semua ya terus tegangan bengkok jika flywheel itu digunakan untuk vibrate jadi ada dua fungsi flywheel digunakan untuk sabuk V maka tegangan bengkok nya tobe 2 sama dengan T 1 min T 2 kali R min L kecil dibagi setengah N kali Z kita ketahui kalau T 1 T 2 ini tegangan pada vibrate tadi ya T 1 itu tegangan kencang T 2 itu tegangan yang sisi kendor ya nah lanjut jadi tegangan total pada lengan tobe sama dengan tobe 1 tambah tobe 2 kita tambahkan semua jadi tobe total R besar min R kecil dibagi N Z kalikan T per R ditambah 2 T 1 min T 2 ini untuk jadi jika dipakai pada vibrate tadi ya sehingga tegangan total pada lengan sama dengan toi sama dengan tote 1 tambah tobe 1 tambah tobe 2 berikut cara menghitung dimensi lengan flywheel ini ada penampang dari flywheel itu sendiri bentuknya seperti elip bentuknya A1 diameter mayor B1 diameter minor momen tahanan penampangnya atau Z berarti P per 32 kali B1 kali A1 kuadrat maka tegangan bengkok maksimum atau B1 M Z sama dengan T dibagi R Z kalikan R besar min R kecil dengan asumsi A1 sama dengan 2 B1 atau diameter mayor sama dengan 2 kali diameter minor nah terus ini untuk desain hubnya ya didesain sebagai selinder berlubang ya hitungannya seperti ini ya untuk terus maksimum yang ditransmisikan P per 16 kali D1 pangkat 3 kali atau P jadi seperti ini ya terus kita cari apa namanya torsinya torsinya dengan memakai tegangan puntir yang diizinkan pada bahan poros ya sedangkan hub didesain sebagai selinder berlubang ya dihitung dengan torsi maksimum juga ya jadi T max sama dengan piper 16 D pangkat 4 diperangi D1 pangkat 4 dibagi D kekalikan tegangan puntir ya D itu D diameter luar hub D1 diameter dalam hub atau diameter diameter poros ya diameter hub biasanya dibuat dua kali diameter poros dan panjangnya dua sampai dua setengah kali diameter poros terus untuk perencangan poros atau hub bisa diambil dari persamaan torsi maksimum juga ya seperti ini ya sedangkan untuk hub didesain seperti tadi ya bersamanya sama ya terus standar pasak yang dipakai pakai persamaan torsi maksimum juga ya untuk panjang pasak di situ diameter dalam hub itu tegangan geser yang diizinkan untuk bahan pasak ya tegangan gesernya ya ini untuk pasak nya ya ini ada contoh soal ya mesin multisilinder dengan data seperti ini tentukan dimensi yang sesuai untuk flywheel berikut berikut langsung saja kecepatan mesin 600 RPM kecepatan sudut bisa cari pakai rumus ini jadi 62,83 radian per second skala pada momen punting 1 cm sama dengan 200 kg meter skala pada sudut putar 1 cm yang artinya 30 derajat kita masukkan jadi radian ya jadi pi per 6 radian momen pontir diagram berarti kan kita kalikan skalanya ya jadi sebesar 130,9 kilogram meter untuk momen pontir nya terus fluktuasi kecepatan atau JS 1% total fluktuasi kecepatan N1 min N2 sama dengan 2% kecepatan rata 0,02 terus kita hitung koefisien fluktuasinya 0,02 tadi ini ya terus masa jenis besi tuang dijadikan kilogram per cm kubik tegak antar yang bekerja 60 kilogram cm persegi kita hitung total energinya seperti tadi sehingga ditemukan untuk delta E atau energi maksimum fluktuasi energi maksimum nya didapatkan 25.790 kilogram cm per second ini ada second nya maaf ya terus momen inersianya kita hitung juga IW kuadrat kali JS atau koefisien apa namanya fluktuasi kecepatan sehingga didapatkan emersianya kita balik keluarkan rumusnya terus kita masukkan jadi untuk momen inersia 326,55 ya terus kecepatan keliling level diambil dari rumus tegangan tarik didapatkan kecepatannya 28,5 meter per second sehingga untuk mencari diameter rim bisa diambil dari rumus kecepatan D B sama B D yang 60 D nya sudah diketahui terus V nya sudah diketahui sehingga didapatkan D nya maaf untuk V nya sudah diketahui kita mencari D diameternya dari kecepatan ini sehingga didapatkan diameter 90,7 cm terus berat rim kita masukkan ke persamaan energi dengan asumsi bahwa rim memberikan pengaruh sebesar 92% pada flywheel sehingga didapatkan untuk energi rim sebesar ini 5,9,3,1,0 kilogram cm per second terus kita masukkan untuk beratnya dari persamaan ini kita cari W energinya sudah diketahui sehingga W kita masukkan jadi untuk beratnya 143,3 kilogram berikut untuk mencari berat tadi ini cara yang lain kita pakai cara memenersi hasilnya ketemunya sama juga ini juga cara yang lain kita masukkan ke persamaan energi maksimum tadi hasilnya juga sama untuk berat rim terus untuk tebal dan lebar rim bisa kita cari seperti tadi dari persamaan berat rim tadi berat sama dengan volume kali jenis volume B kali T kali B D kali Rho sehingga didapatkan untuk tebalnya 6 cm sedangkan untuk lebar lebar tadi kan 2 kali dari tebal jadi dapatkan untuk lebarnya 12 cm sekian dari saya kalau ada yang tanyakan silahkan wassalamualaikum warahmatullahi rukat